Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan membahas soal-soal tipe soal cerita yang biasa ditemukan di dalam TPA Bapenas. Jadi, bagi teman-teman yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti tes TPA Bapenas, maka bisa menyimak video ini. Oke, langsung aja nih kita akan bahas soal-soalnya. Untuk soal nomor 1, Bono memiliki 25 kelereng yang terdiri dari 8 kelereng berwarna hijau, 4 kelereng berwarna jingga, 7 kelereng berwarna biru, dan 6 kelereng berwarna ungu. Berapakah jumlah kelereng minimum yang harus diambil oleh Bono untuk memastikan bahwa Bono mendapatkan setidaknya 1 kelereng untuk setiap warna? Oke, untuk soal nomor 1 ini, teman-teman bisa urutkan dari jumlah kelereng terbesar, yaitu dimulai dari 8. Kemudian kita tambahkan dengan 7. Kemudian kita tambahkan dengan 6. Dan yang terakhir, kita tambahkan dengan 1. Kenapa yang 4 ini kita ambil 1? Karena 1 ini adalah mewakili kelereng berwarna jingga. Karena teman-teman kembali lihat di soalnya, berapakah jumlah kelereng minimum yang harus diambil oleh Bono untuk memastikan bahwa Bono mendapatkan setidaknya 1 kelereng untuk setiap warna? Jadi yang 1 ini kita ambil untuk mewakili warna jingga. Oke, jadi ini kita tinggal jumlahkan aja. 8 ditambah 7 ditambah 6 ditambah 1, hasilnya adalah 22. Jadi untuk soal nomor 1 ini, jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Dodi mengkredit sebuah motor dengan 8 kali cicilan. Jika Dodi telah membayar uang muka sebesar Rp2.400.000, yang merupakan 8% dari harga motor, maka berapakah uang yang harus dibayarkan oleh Dodi setiap bulannya? Oke, pertama kita tentukan dulu untuk harga motornya yang kita sebut misalkan X. Jadi kalau kita bisa operasikan di sini, bahwa 8% dari X berarti dari harga motor ini, kita kalikan seperti ini, 8% dikali X, sama dengan Rp2.400.000. Maka untuk nilai X-nya ini, dapat kita cari Rp2.400.000.000 dikali Rp100.000.000, hasilnya adalah Rp240.000.000. Kemudian Rp240.000.000 ini, kita bagi dengan 8. Maka diperoleh nilai X-nya adalah Rp30.000.000. Oke, selanjutnya untuk menentukan besar cicilan, kita hitung dulu total uang yang harus dibayarkan oleh Dodi. Jadi kita sebut di sini total, sama dengan besarnya harga motor, yaitu Rp30.000.000. Kemudian kita kurangi dengan uang muka yang telah dibayarkan oleh Dodi, sebesar Rp2.400.000.000. Oke, jadi ini kita kurangkan, hasilnya adalah Rp27.600.000.000. Nah, kemudian untuk besaran uang yang harus dibayarkan oleh Dodi setiap bulannya, kita tinggal bagi aja. Dari total ini dibagi dengan 8 kali cicilan ini ya, jadi kita sebut di sini besar cicilan. Ini sama dengan totalnya, yaitu Rp27.600.000.000. Kemudian kita bagi dengan jumlah berapa kali cicilannya, yaitu 8. Maka hasilnya adalah Rp3.450.000.000. Oke, jadi untuk soal nomor 2 ini, jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Jika Ahmad menjual laptopnya seharga Rp4.600.000.000. Dan mampu mendapatkan keuntungan sebesar 15% dari harga beli awalnya, maka berapakah harga beli awal laptop tersebut? Oke, jadi untuk menentukan harga beli, rumusnya adalah persentase dari harga beli, yaitu 100%, kemudian kita bagi dengan persentase harga jual, di mana harga jual itu pertamakan 100%, kemudian kita tambahkan dengan keuntungannya sebesar 15%. Seperti ini, kemudian kita kalikan dengan harga jual laptop tersebut, yaitu Rp4.600.000.000. Maka hasilnya adalah Rp4.000.000.000. Oke, jadi untuk harga beli laptop tersebut adalah Rp4.000.000.000. Jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Eko adalah seorang karyawan di perusahaan X. Gaji pertama Eko adalah sebesar Rp500.000.000. Setiap bulan gajinya naik Rp15.000.000. Jika Eko belum pernah mengambil gajinya selama 20 bulan, maka total gaji yang akan diperoleh oleh Eko adalah sebesar. Oke, untuk menjawab soal nomor 4 ini, kita bisa masukkan ke rumus jumlah deret aritematika. Rumusnya adalah Sn, sama dengan n per 2, kemudian dikali 2A ditambah N, dikurangi 1, dikali B. Dimana untuk N-nya itu adalah 20, kemudian A-nya itu adalah Rp500.000, dan B-nya adalah Rp15.000. Oke, jadi ini kita langsung aja masukkan S20 sama dengan 20 dibagi 2, kemudian dikali dengan 2, dikali Rp500.000, kemudian ditambah dengan 20, dikurangi 1, dikali Rp15.000. Maka ini kita bisa hitung, 20 dibagi 2 adalah Rp10.000, kemudian 2 dikali Rp500.000 adalah Rp1.000.000. Kemudian 20 dikurangi 1 adalah Rp19.000, Rp19.000 dikali Rp15.000, hasilnya adalah Rp285.000. Oke, selanjutnya ini Rp10.000, kita kalikan dengan Rp1.285.000. Maka hasilnya adalah Rp12.850.000. Oke, jadi untuk soal nomor 4 ini, jawabannya adalah yang E. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Usia rata-rata karyawan laki-laki dan perempuan di perusahaan X adalah 26 tahun. Jika usia rata-rata karyawan laki-laki adalah 28 tahun, dan usia rata-rata karyawan perempuan adalah 23 tahun, maka perbandingan jumlah karyawan laki-laki dan perempuan adalah... Oke, pertama kita misalkan untuk jumlah karyawan laki-laki itu adalah L, dan untuk jumlah karyawan perempuan ini adalah P. Maka, karena untuk usia rata-rata karyawan laki-laki itu adalah 28 tahun, maka 28 ini kita kalikan dengan L, kemudian kita tambah dengan usia rata-rata karyawan perempuan itu 23 tahun, kita kalikan dengan jumlah karyawan perempuannya yaitu P, kemudian kita bagi dengan jumlah karyawan laki-laki dan perempuan, maka hasilnya adalah usia rata-rata karyawan laki-laki dan perempuan, yaitu 26 tahun, seperti ini ya. Kemudian ini kita tinggal kali silang ke sini, maka diperoleh hasilnya adalah 28L, kemudian ditambah 23P, sama dengan 26L, ditambah 26P. Nah, selanjutnya 28L kita kurangi dengan 26L, sama dengan 26P, dikurangi 23P. Maka 28L dikurangi 26L adalah 2L, sama dengan 26P dikurangi 23P adalah 3P. Maka perbandingan jumlah karyawan laki-laki dan perempuan, ini sama dengan 3 per 2. Oke, jadi untuk soal nomor 5, jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Sebuah kandang ayam memiliki tutup berbentuk setengah bola yang berjari-jari 3,5 meter. Bagian luar tutup akan dicat, di mana satu kaleng cat dapat melapisi sekitar 7 meter persegi. Maka berapa kaleng catkah yang diperlukan untuk mengecat seluruh bagian luar tutup kandang ayam tersebut. Oke, jadi pertama kita cari dulu luas setengah bola ya, di mana untuk luas dari bola sendiri, itu adalah 4PR kuadrat. Maka untuk luas setengah bola, ini kita tinggal kalikan aja dengan setengah, yaitu setengah dikali 4PR kuadrat. Maka hasilnya adalah 2PR kuadrat. Oke, kemudian kita hitung aja untuk luas setengah bola ini, 2 dikali 22 per 7 dikali R-nya yaitu 3,5. Oke, maka diperoleh hasilnya adalah 77 meter persegi. Jadi ini adalah untuk luas dari tutup ayam tersebut yang berbentuk setengah bola. Oke, kemudian kita akan mencari berapa jumlah kaleng cat yang diperlukan untuk mengecat sebanyak 77 meter persegi. Jadi kalau untuk mengecat 7 meter persegi, itu kan dibutuhkan 1 kaleng cat. Berarti kalau untuk 77 meter persegi, kita tinggal bagi aja 77, dibagi dengan 7. Maka hasilnya adalah 11. Oke, jadi kita membutuhkan 11 kaleng cat untuk mengecat seluruh bagian luar tutup kandang ayam tersebut. Jadi jawaban untuk soal nomor 6 ini adalah yang C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Banyaknya bilangan antara 4.000 dan 8.000 yang bisa disusun dari angka 1 sampai 9 dan tidak ada angka yang sama adalah Oke, pertama kita akan mencari untuk angka ribuan di mana ribuan ini bisa dimulai dari angka 4 kemudian bisa juga 5 kemudian bisa 6 dan bisa 7 berarti ada 4 angka ya. Kemudian untuk angka ratusan ini adalah 9 dari angka 1 sampai 9 itu kan jumlahnya 9 kemudian karena sudah dipakai oleh angka ribuan 1 maka 9 ini kita kurangi 1 hasilnya adalah 8 karena di soal tidak ada angka yang sama oke, jadi 9 ini kita kurangi 1 hasilnya 8 kemudian kita akan menentukan untuk puluhannya berarti kalau puluhan ini kita kurangi 9 dengan 2 karena sudah dipakai 2nya itu oleh ribuan dan ratusan oke, jadi 9 dikurangi 2 hasilnya 7 kemudian untuk angka satuannya 9 dikurangi 3 karena sudah diambil sama ribuan, sama ratusan dan puluhan jadi hasilnya adalah 6 kemudian kita tinggal kalikan aja 4 dikali 8 dikali 7 dikali 6 maka hasilnya adalah 1344 oke, jadi banyaknya bilangan antara 4000 dan 8000 yang bisa disusun dari angka 1 sampai 9 dimana tidak ada angka yang sama adalah 1344 jadi jawabannya adalah yang A oke, lanjut ke soal nomor 8 sebuah motor dapat menempuh jarak 60 km per galon bensin dengan kecepatan 52 km per jam jarak yang ditempuh dengan kecepatan 75 km per jam berkurang 30% maka berapakah jarak yang dapat ditempuh oleh motor tersebut dengan kecepatan 75 km per jam dan 10 galon bensin oke, pertama teman-teman lihat disini untuk menempuh jarak 60 km maka kita kecepatannya itu adalah 52 km per jam nah selanjutnya dengan kecepatan 75 km per jam jaraknya berkurang sebanyak 30% oke, jadi jaraknya ini kita sebut X dimana X ini dia berkurang 30% maka tersisa 70% dimana 70% ini kita tinggal kalikan aja dengan jarak awalnya yaitu 60 km maka hasilnya adalah 42 km oke kemudian yang ditanyakan adalah berapa jarak yang ditempuh oleh motor tersebut dengan kecepatan 75 km per jam dan 10 galon bensin karena udah diketahui tadi kecepatan 75 km per jam itu jaraknya 42 km maka 42 km ini kita tinggal kalikan aja dengan 10 maka hasilnya adalah 420 km oke, jadi untuk soal nomor 8 ini jawabannya adalah yang C oke, kita lanjut ke soal nomor 9 banyak siswa di SMAN 1 gedung langka adalah 300 orang sebanyak 150 siswa mengikuti ekstra kurikuler pas kibra sebanyak 120 orang mengikuti ekstra kurikuler olahraga dan 50 siswa mengikuti keduanya sehingga banyaknya siswa yang tidak mengikuti ekstra kurikuler pas kibra maupun olahraga adalah sebanyak oke, jadi pertama kita lihat disini banyaknya siswa adalah 300 orang jadi 300 ini kita kurangi dengan banyaknya siswa yang mengikuti pas kibra sebanyak 150 kemudian kita kurangi dengan banyaknya siswa yang mengikuti keduanya yaitu 50 kemudian kita tambahkan dengan banyaknya siswa yang mengikuti olahraga sebanyak 120 kemudian kita kurangi lagi dengan banyak siswa yang mengikuti keduanya yaitu 50 kemudian kita tambahkan dengan banyaknya siswa yang mengikuti keduanya yaitu 50 Maka diperoleh hasilnya adalah 300 dikurangi dengan 220 Hasilnya adalah 80 Jadi jumlah siswa yang tidak mengikuti ekstra kurikuler paskibra maupun olahraga adalah sebanyak 80 siswa Jadi untuk soal nomor 9 ini jawabannya adalah yang C Oke lanjut ke soal nomor 10 Sekala suatu peta adalah 1 banding 2000 Suatu daerah berbentuk persegi panjang memiliki ukuran 8 x 12 Maka luas sebenarnya adalah Oke karena ditanyakan luas sebenarnya maka kita bisa masukkan ke rumus yaitu luas sebenarnya Sama dengan luas pada peta dibagi sekala Dimana luas pada peta itu adalah 8 x 12 ini ya Jadi 8 x 12 Kemudian dibagi dengan 1 banding 2000 Nah kemudian ini kita bisa ubah bentuknya menjadi 8 x 12 Kemudian dikali dengan 2000 dibagi dengan 1 Maka hasilnya adalah 192.000 meter persegi Oke jadi untuk soal nomor 10 jawabannya adalah yang E Oke lanjut ke soal nomor 11 Jumlah karyawan laki-laki di perusahaan X adalah 150 orang Jika 5 per 8 dari karyawan tersebut adalah perempuan Maka banyaknya karyawan perempuan adalah Oke pertama kita lihat disini Kita misalkan jumlah karyawan laki-laki itu adalah L Dan jumlah karyawan perempuan itu adalah P Sedangkan jumlah karyawan total itu adalah X Maka 5 per 8 dari X ini adalah P Kita tulis 5 per 8 Dari X sama dengan P Dimana untuk X nya ini Terdiri dari L dan P Seperti ini Sama dengan P Nah kemudian 5 per 8 Dikali L nya sudah diketahui ya Yaitu 150 Kemudian ditambah dengan P Sama dengan P Maka ini kita kalikan 5 per 8 kali 150 Hasilnya adalah 750 per 8 Kemudian ditambah 5 per 8 dikali P Yaitu 5P per 8 Sama dengan P Nah yang 5P per 8 ini kita pindah ruaskan ke kanan Jadi seperti ini 750 per 8 Sama dengan P Dikurangi 5P per 8 Selanjutnya 750 per 8 Ini sama aja dengan Kita samakan penyebutnya ya Menjadi 8 Jadi yang ini 8P Kemudian dikurangi 5P Maka hasilnya adalah 750 per 8 Sama dengan 3P per 8 Kemudian ini kita kalikan silang ke sini Jadi 750 dikali 8 Sama dengan 3P dikali 8 Dimana 3P ini Dimana 3P ini Adalah 750 dikali 8 Dibagi 8 Maka ini kita bisa coret Kemudian tersisa 3P Sama dengan 750 Jadi nilai P nya itu Adalah 750 Dibagi dengan 3 Hasilnya adalah 250 Oke jadi banyaknya karyawan perempuan Di perusahaan X tersebut adalah 250 orang Jadi untuk soal nomor 11 Jawabannya adalah yang E Oke kita lanjut ke soal nomor 12 Jika tali sepanjang 1 meter Dipotong menjadi 3 bagian Dengan perbandingan 4 banding 7 banding 9 Maka selisih bagian terpanjang dan terpendek Dari tali tersebut adalah Oke pertama kita konversi dulu Untuk satuannya dari meter ke sentimeter Karena di setiap jawaban itu adalah satuannya sentimeter Jadi untuk 1 meter ini Sama aja dengan 100 cm Oke selanjutnya teman-teman Lihat untuk perbandingan 4 banding 7 banding 9 Dimana 4 ini adalah Untuk panjang tali terpendek kita sebut A Kemudian yang 7 ini adalah panjang tali yang ukurannya sedang Kita sebut B Dan yang 9 ini adalah untuk panjang tali terpanjang kita sebut C Selanjutnya kita tentukan untuk Panjang tali terpendek yang kita sebut A Sama dengan nilai perbandingan A Yaitu 4 Kemudian dibagi dengan jumlah total nilai perbandingan Yaitu 4 ditambah 7 ditambah 9 Kemudian dikalikan dengan jumlah atau panjang talinya Yaitu 100 cm Maka diperoleh hasilnya adalah 4 per 20 Dikali 100 Sehingga diperoleh hasilnya adalah 20 Oke selanjutnya kita tentukan untuk panjang tali terpanjang Panjang yang kita sebut C Dimana C ini adalah Nilai perbandingan C yaitu 9 Kita bagi dengan jumlah total nilai perbandingan Yaitu 4 ditambah 7 Ditambah 9 Kemudian dikalikan dengan panjang talinya Yaitu 100 Maka hasilnya adalah 9 dibagi 20 Dikali 100 Yaitu 45 Oke selanjutnya kita akan menentukan selisih bagian terpanjang dan terpendek Jadi selisih ini Adalah C dikurangi A Dimana C nya adalah 45 Kemudian A nya adalah 20 Maka 45 dikurangi 20 ini hasilnya adalah 25 Oke jadi untuk soal nomor 12 jawabannya adalah yang C Oke kita lanjut ke soal nomor 13 Pada tahun 2020 jumlah santri di pesantren X berjumlah 300 orang Setiap santri harus membayar uang makan sebesar 480 ribu per tahun Jika pada tahun 2021 jumlah santri mengalami penurunan sebesar 5% Dan uang makan mengalami kenaikan sebesar 6% Maka berapakah besarnya uang makan yang akan diterima oleh pesantren X untuk tahun 2021 Oke untuk menjawab soal nomor 13 ini Pertama kita tentukan dulu untuk jumlah santri di tahun 2021 Jumlah santri ini sama dengan persentase dari santri di tahun 2021 Kita lihat persentasenya itu mengalami penurunan sebesar 5% Jadi dari total 100 ini kita kurangi dengan 5 seperti ini Kemudian kita bagi dengan persentase jumlah santri di tahun 2020 Yaitu sebanyak 100% Kemudian kita kalikan dengan jumlah santri di tahun 2020 Yaitu sebanyak 300 santri Maka ini sama dengan 95 per 100 dikali 300 Hasilnya adalah 285 Oke jadi jumlah santri di 2021 yang mengalami penurunan sebesar 5% menjadi 285 Kemudian langkah selanjutnya kita tentukan uang makan di tahun 2021 Dimana untuk uang makan ini dia mengalami kenaikan sebesar 6% Jadi ini persentase untuk jumlah makan uang makan di tahun 2021 Yaitu 100 ditambah 6 Kemudian kita bagi dengan 100% Kemudian kita kali dengan jumlah uang makan di tahun 2020 Yaitu 480.000 Maka hasilnya adalah 106 dikali 4.800 Yaitu 508.800 Oke jadi ini adalah uang makan yang harus dibayarkan oleh santri di tahun 2021 Nah langkah selanjutnya kita akan menentukan besarnya uang makan yang akan diterima oleh pesantren X pada tahun 2021 Jadi untuk totalnya Kita kalikan aja jumlah santri di tahun 2021 yaitu 285 Kemudian kita kalikan dengan jumlah uang makannya Yaitu 508.800 Maka hasilnya adalah 145.800.000 Oke jadi untuk soal nomor 13 ini jawabannya adalah yang D Oke lanjut ke soal nomor 14 Sebuah bus melaju dari kota P pada pukul 9.15 menuju kota Ki Jika jarak kota P dan Ki adalah 72 km dan bus tersebut tiba di kota B pada pukul 10.45 Maka kecepatan rata-rata bus tersebut adalah Oke pertama kita tentukan dulu untuk waktu tempuhnya Dimana T ini adalah 10.45 kita kurangi dengan 9.15 Maka hasilnya adalah 1 jam setengah atau kita sebut 3 per 2 Nah selanjutnya kita tinggal menentukan kecepatan rata-ratanya Yaitu P sama dengan S per T Dimana S nya adalah 72 Kemudian dibagi dengan T nya yaitu 3 per 2 Atau ini kita bisa ubah menjadi perkalian Dengan cara membalik antara pembilang dan penyebutnya Menjadi 72 dikali 2 per 3 Maka hasilnya adalah 48 km per jam Oke jadi untuk soal nomor 14 ini Jawabannya adalah yang C Oke kita lanjut ke soal nomor 15 Andi berjalan dari titik A ke utara sejauh 4 meter Oke kita coba gambarkan Si Andi ini berjalan dari titik A ke utara sejauh 4 meter Kemudian berbelok ke arah barat sejauh 6 meter Kemudian ke utara lagi sejauh 5 meter Kemudian ke barat lagi sejauh 6 meter Kemudian ke utara lagi sejauh 3 meter Dan selanjutnya ke arah barat sejauh 4 meter Sampai di titik B Jadi kalau kita buat sebuah garis dari A ke B Maka akan diperoleh sebuah garis miring seperti ini Maka ini kita bisa cari dengan menggunakan rumus dari Pitagoras Jadi nilai AB Ini sama dengan Yang ini Yang kita sebut ke arah barat itu adalah B Kemudian yang ke arah utara kita sebut U Jadi AB ini sama dengan akar dari U kuadrat ditambah B kuadrat Oke dimana untuk total dari jarak U Itu kita bisa lihat di sini Yaitu 3 ditambah 5 ditambah 4 Berarti 12 ya Kemudian kita tambah dengan total jarak ke barat Yaitu sebanyak 6 Ditambah 6 ditambah 4 Yaitu 16 Oke Jadi ini kita hitung akar dari 144 ditambah 256 Hasilnya adalah akar 400 Dimana kan 400 itu adalah 20 Oke jadi jarak terdekat dari A ke B adalah 20 meter Jawabannya adalah yang C Oke lanjut ke soal nomor 16 4 tahun yang akan datang jumlah umur Bima dan Ardi adalah 6 kali selisihnya Sekarang umur Ardi adalah 6 tahun lebih dari umur Bima Umur Bima sekarang adalah Oke pertama kita bisa misalkan umur Bima ini adalah B Dan umur Ardi ini adalah A Dimana sekarang umur Ardi adalah 6 tahun lebih dari umur Bima Maka ini kita bisa tulis A sama dengan 6 ditambah B Kemudian 4 tahun yang akan datang jumlah umur Bima dan Ardi adalah 6 kali selisihnya Maka ini kita bisa tulis Ardi ditambah 4 Karena disini 4 tahun yang akan datang Kemudian ditambah dengan Bima ditambah 4 Sama dengan 6 kali selisihnya Jadi 6 kali Ardi ditambah 4 Kemudian dikurangi Bima ditambah 4 Seperti ini ya Kemudian untuk nilai A nya ini kita bisa ubah menjadi 6 plus B Jadi 6 plus B ditambah 4 Ditambah B ditambah 4 Sama dengan 6 dikali B ditambah 6 ditambah 4 Kemudian dikurangi B ditambah 4 Nah maka ini kita bisa hitung Nah maka ini kita bisa hitung 6 ditambah 4 ditambah 4 Itu hasilnya adalah 14 Kemudian ditambah B ditambah B itu adalah 2B Sama dengan 6 dikali Ini kita bisa coret ya B dikurangi B itu 0 Kemudian 4 dikurangi 4 itu 0 Maka tersisa 6 dikali 6 seperti ini Jadi 14 ditambah 2B Sama dengan 36 Maka 2B Sama dengan 36 dikurangi 14 Sehingga nilai B nya ini adalah 22 dibagi 2 Yaitu 11 Oke jadi untuk umur Bima sekarang adalah 11 tahun Jadi jawaban untuk soal nomor 16 ini adalah yang B Oke kita lanjut ke soal nomor 17 Berat rata-rata 12 siswa laki-laki adalah 72,8 kg Sedangkan berat rata-rata 18 siswa perempuan adalah 46,7 kg Berat rata-rata keseluruhan siswa adalah Oke kita misalkan untuk berat rata-rata keseluruhan siswa itu adalah X Dimana X ini adalah berat rata-rata siswa laki-laki 72,8 kg Kemudian kita kalikan dengan banyaknya siswa laki-laki yaitu 12 Kemudian kita tambahkan dengan berat rata-rata siswa perempuan yaitu 46,7 kg Kemudian kita kalikan dengan jumlah siswa perempuan yaitu 18 Kemudian kita bagi dengan jumlah siswa laki-laki dan perempuan yaitu 12 ditambah 18 Maka diperoleh hasilnya adalah 873,6 ditambah dengan 840,6 kemudian dibagi dengan 30 Maka hasilnya adalah 1714,2 dibagi 30 Sama dengan 57,14 Oke jadi untuk soal nomor 17 jawabannya adalah yang A Oke kita lanjut ke soal nomor 18 Jika Ahmad berjalan menempuh jarak 3 per 5 km dalam 10 menit Maka berapakah kecepatan rata-rata perjalanan Ahmad? Oke pertama kita ubah dulu untuk waktu tempuhnya ya dari menit ini kita ubah ke jam Jadi T sama dengan 10 dibagi 60 Karena 1 jam itu terdiri dari 60 menit Jadi 10 dibagi 60 hasilnya adalah 1 per 6 Oke selanjutnya kita tinggal masukkan ke rumus T sama dengan S per T Di mana S nya adalah 3 per 5 kemudian kita bagi dengan 1 per 6 Atau ini kita bisa kalikan dengan cara membalik antara pembilang dan penyebutnya menjadi 3 per 5 Kita kali dengan 6 per 1 Maka hasilnya adalah 18 per 5 Yaitu 3,6 km per jam Oke jadi untuk soal nomor 18 ini jawabannya adalah yang B Oke kita lanjut ke soal nomor 19 Akibat pandemi yang melanda Perusahaan X melakukan efisiensi dengan mengurangi sebanyak 15% pegawainya Dan untuk meningkatkan kinerja pegawai Perusahaan menaikkan jumlah gaji sebanyak 10% Berapa persen kah pengeluaran gaji yang berhasil dihemat oleh perusahaan X Oke pertama kita tentukan untuk pengeluaran gaji semula Jadi untuk pengeluaran gaji semula ini Kita kalikan jumlah karyawannya Yaitu masih 100% Kemudian kita kalikan dengan jumlah gajinya Yaitu 100% Maka hasilnya adalah 1 Oke selanjutnya kita tentukan untuk jumlah pengeluaran gaji sekarang Dimana karena mengalami efisiensi Maka jumlah pegawainya dikurangi sebanyak 15% Sehingga 100 kita kurangi 15 Hasilnya adalah 85% Kemudian kita kalikan dengan jumlah gajinya Dimana gajinya mengalami kenaikan sebanyak 10% Jadi dari total 100 kita tambah dengan 10 Yaitu 110 Kemudian kita bagi dengan 100 Maka hasilnya adalah 0,935 Oke selanjutnya kita akan menentukan persentase dari pengeluaran gaji Yang berhasil dihemat oleh perusahaan X Ini kita tinggal kurangi untuk jumlah pengeluaran semula Dengan jumlah pengeluaran sekarang Kemudian kita kalikan dengan 100% Oke Jadi untuk hasilnya ini adalah 1 dikurangi 0,935 Kemudian kita kali dengan 100% Maka diperoleh hasil Yaitu 0,065 Kali 100% Maka jawabannya adalah 6,5% Oke jadi untuk soal nomor 19 Jawabannya adalah yang C Oke kita lanjut ke soal nomor 20 Lahan dengan luas 0,18 hektare Akan dibangun 8 area pemancingan dengan luas masing-masing 116 meter persegi 4 warung dengan luas masing-masing 12 meter persegi Dan area penginapan dengan luas 2,24 area Berapakah luas lahan yang belum digunakan? Oke pertama kita perlu untuk mengkonversi satuan hektare dan juga are ke meter persegi Karena yang dijawaban itu adalah semuanya satunya meter persegi Jadi untuk 1 hektare Ini sama dengan 10.000 meter persegi Kemudian untuk 1 are Ini adalah 100 meter persegi Oke selanjutnya kita akan melihat untuk luas lahan nya Jadi luas total lahan Itu adalah 0,18 hektare Berarti kalau kita ubah ke meter persegi 0,18 ini kita kalikan dengan 10.000 Maka hasilnya adalah 1.800 meter persegi Oke selanjutnya kita akan tentukan untuk 8 area pemancingan dengan luas masing-masing 116 Berarti 8 dikali 116 Hasilnya adalah 928 meter persegi Selanjutnya 4 warung dengan luas masing-masing 12 meter persegi Jadi 4 kita kali dengan 12 Hasilnya adalah 48 meter persegi Dan area penginapan dengan luas 2,24 area Jadi 2,24 area Ini kita kalikan 100 Sehingga diperoleh 224 meter persegi Selanjutnya kita jumlahkan Maka diperoleh hasilnya 1200 meter persegi Oke selanjutnya kita bisa mencari luas lahan yang belum digunakan Kita misalkan X Jadi untuk X ini adalah luas lahan Kemudian kita kurangi dengan luas lahan yang sudah digunakan yang ini Luas yang sudah digunakan Berarti 1800 ini kita kurangi dengan 1200 Oke Jadi 1800 Dikurangi 1200 Hasilnya adalah 600 Jadi ini adalah luas lahan yang belum digunakan Sebanyak 600 meter persegi Oke jadi untuk soal nomor 20 ini jawabannya adalah yang C Nah dan demikian untuk beberapa pembahasan soal terkait dengan soal cerita Yang biasa ditemukan di dalam TPA Babnas Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih